Lawyer lah, psikolog, psikiater lah, siater, apalah itulah, teh kucing lah, teh kucing lah, semua pada pengen pansos, kenapa? Ngapain lagi pada sorak-sorak, kesel, ada lah lawyer, gila, pansos, ngomongnya udah ngelantur, ada lagi psikolog, apa tuh, psikiater, panas, dia balikan pula, aduh, yang enggak-enggak, makin tambah gila, eh dun ini Indonesia, udah nggak ada yang punya harga diri, padahal pada punya, apa tuh namanya, gelar. Semalam, Les lah resmi umumkan, nuju, Lesti, dan Bilar kembali, satu rumah lagi secara resmi, dan proses hukum dihentikan. Berkait hal tersebut, tentunya pro dan kontra, gimana Nikita Mirzani juga, campur tangan, dan tabok, ngacara, dan psikater, lita gading, dan mirwansa. Gimana lengkapnya? Gelar lawyer lah, psikolog, psikiater lah, siater, apalah itulah, teh kucing lah, semua pada pengen pansos, kenapa? Pada lu yang pusing, Lesti-nya aja, mebirat, udah satu rumah lagi, udah, 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 ewi tuut gue rasa, dianya juga. Kalian aja yang tambah persos, kenapa? Pada lu yang pusing, lesti-nya aja, mebirat, udah satu rumah lagi, udah, 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 ewi tuut gue rasa, dianya juga. Kalian aja yang tambah... Top, luar biasa, Lesti Bilar. Wuuuuh, gila bener... Mulita kok kayaknya merasa, saya dicelanjangin. Makanya kenapa sependek pengalaman gue, seorang psikolog, konselor, atau psikiater, itu tidak diperkenankan untuk memberikan saran yang terlalu dalam. Tugas utama dari seorang konselor adalah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Dan mendengarkannya itu juga bukan mendengarkan untuk dibantah, tapi mendengarkan untuk mengerti. Makanya itu dalam ilmu psikologi nggak ada jawaban benar atau jawaban salah. Jawaban anak psikologi yang paling khas adalah tergantung. Karena kita harus melihat suatu hal dari seribu satu sisi. Ada mahasiswa psikologi belum lulus, tapi dia protes dan mengkritik dosennya. Sudah saya telacak sih dia siapa. Namun gini ya, kalau kamu masih belum jadi apa-apa, kamu belum tahu asam garamnya di masalah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe! Terima kasih telah menonton! Bye-bye!